Yang utama pada malam hari ini, yakni talk show bersama US Alumni dan beberapa speaker kita yang akan dipimpin langsung oleh moderator kita. Dan moderator kita pada hari ini udah datang program of history, American Corner UIN Jakarta. Nah, kepada Jehan Hafia. Halo. Halo. Oke, Jehan Hafia, time is yours. Oke, thank you so much, Afit. Oke, first of all, I would like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys today? I hope you guys feeling well. Because today we are going to talk about really, really important aspect today. Jadi hari ini kita bakalan ngobrolin tentang English College 101, which is a best practice to prepare for US study. Nah, kalian udah pada tau lah ya, Amerika Serikat ini mempunyai banyak banget universitas yang keren-keren. Apalagi, aku tadi liat di website, ada 10 universities in the world. Iya, anak. Yang pertama adalah Halo, mohon maaf kepada peserta. Tolong di-mute ya masing-masing soundnya. Terima kasih banyak. Oke. Jadi, aku baru saja ngeliat di Google untuk top 10 universities in the world. Jadi yang pertama itu ada Harvard University, ada University of Cambridge, terus yang ketiga ada Columbia University, terus di kelima ada Yale University, dan yang ke-6 ada Stanford University, lalu yang ke-8 ada Chicago, dan yang ke-9 ada University of Michigan, dan yang terakhir ada Princeton University. Nah, banyak banget kan, itu aja top 10 dari universities in the world. Jadi Amerika itu benar mendominasi akademis banget ya, jadi mendominasi wilayah akademis banget, terutama universitinya. Nah, sekarang kita mau bicara, mau membahas nih, tentang the best practice to prepare for US TAI. Nah, di tengah-tengah kita hari ini ada Mas Iqbal. Halo, Mas Iqbal. Halo, Dian. Baik ya, Mas? Baik. Oke. Jadi, aku bakalan ngasih tau dulu nih, apa, speaker kita yang satu ini tuh, siapa sih? Aku mau kasih tauin ke kalian. Jadi, namanya adalah Muhammad Iqbal, and he is an education USA advisor at US Embassy Jakarta. Jadi, education USA ini menyediakan konsultasi gratis juga terkait dengan studi di Amerika. Nah, di Indonesia sendiri ada delapan center education USA yang terletak di BDAC, Jakarta, Makassar, ada di daerah tersebut, masih bisa mendapatkan konsultasi dengan menghubungi website mereka, yaitu educationusa.state.gov atau kunci sosial media mereka di FB, Twitter, dan Instagram, yaitu Education USA Indonesia. Baik, Mas Iqbal, baik, silahkan. The floor is yours. Oke, oke. Oke, thank you so much, Jehan. What a beautiful introduction. Oke. So, how much time I have for a presentation? Is that 15, 20 minutes? How much? It's about 15 minutes. 15 minutes. It's about 15 minutes. Oke, so, terima kasih semuanya. Thank you so much yang sudah join, joining with us di malam hari ini. And I believe you can do something else, but you choose to be with us tonight. and there's something that you can expect from this webinar. Jadi, kalian pasti berharap sesuatu. There's something you can take away. Ada beberapa hal yang pasti saya yakin yang ingin kalian dapatkan dari informasi di webinar kali ini. Oke, selain informasi tentang Amerika Serikat. Terus, probably you want to know about the scholarship, about tips and tricks. Tadi ada yang nanya bagaimana tips and tricks to study in the United States. probably I can share that a little bit and nanti mungkin kita ada Q&A juga. So, you can ask questions and whatever questions you have in your mind about studying or pursuing studying in the United States. You can type your questions in your chat box and we can take answer your questions at the later. Oke, so, while I am sharing my presentations, oke, I'm going with my introductions a little bit. Jaihan tadi sudah memperkenalkan siapa saya. Oke. Jaihan tadi sudah memperkenalkan siapa saya. Jaihan, ini apakah sudah bisa dilihat? Sudah ya? Belum, belum nih. Oh, udah nih, udah-udah-udah mulai. Udah-udah, oke, siap, oke. Oke, my name is Muhammad Iqbal, oke, I work as Education USA Advisor in the US Embassy Jakarta. if you are working in Amkor, I believe you are so familiar with us. We have meeting a lot of time with the different activities, sebagian, when we have virtual fair, misalnya, oh, bukan virtual fair, kalau misalnya kita ada fair, misalnya, we, sometimes we invite American Corner personnel to take, participate in our volunteer activities and, apa, untuk fair kita. Jadi, American Corner itu pasti sangat familiar with Education USA. But, if you are not working, if you are not part of the American Corner, you are, misalnya, kamu adalah sebagai UIN, apa, UIN students, or you are from another part of the another university, Education USA is something that's, you guys, ya, mungkin sebagian kalian mungkin baru tahu ini Education USA, ini apa, right? So, I work there, it's about, like, six years so far. I've been working there is about six years and, January 2021 is going to be my six years. So, it's about, it's a long, long time, a little bit and, I don't know how long I'm going to stay in working there, probably for the whole of my life or choosing another job in the future, we don't know yet, okay? Dan kali ini, saya ingin memperkenalkan Education USA. Apa ini Education USA? As you can see here, there we go, this is a, that's me, Education USA advisor, US Embassy Jakarta. Okay, let's move on. University options, look beyond the brand. this is US map, tapi US map-nya that's included with the university in that state. Misalnya, kalau, I don't know which state that you are familiar with. Misalnya, California, California, kalian bisa melihat di sini, California itu yang kiri banget, itu ada UCLA, UCLA itu adalah University of California, Los Angeles. Terus, mungkin kalian agak sedikit familiar dengan state-nya Texas, ya. Si Texas itu ada di bawah kiri, ya, di bawah, sorry, di bawah tengah. Terus ada Kepala Banteng, dan ada di sana, ada Texas A&M. That is my alma mater, ya. Saya kuliah, I graduated from Texas A&M. That's back 10 years ago, which is long, long time. Oke. And then, kalau misalnya kalian familiar dengan state, apa lagi nih? OSU, ya, OSU, di sini adalah Oklahoma State University, tapi mungkin nggak terlalu familiar, ya. Terus, kalau misalnya di, let's say, LSU, Louisiana, mungkin tidak terlalu, Nevada mungkin. Oke. So, ini adalah beberapa kampus yang ada di state-state, ya. Kalau misalnya di Texas itu ada beberapa kampus, misalnya kayak University of Texas Austin, ada Texas A&M, bla, bla, bla. Jadi, kalau kalian mau tahu, that's actually, apa, Amerika Serikat itu mempunyai itu, it's about 400, 4,500 university. Dan itu banyak sekali. Oke. Dan ini dibagi-bagikan, ya, ada The West, ada Midwest, ada North East, ada The South. Jadi, ini, biasanya nanti orang bilangnya gini, saya mau kuliah di Midwest. Berarti, kalian sudah dapat gambaran di Midwest itu, state-nya apa aja. Terus, kalau kalian mau belajar, saya ingin belajar di The West, The West State, misalnya, berarti ada di California, ada Arizona, New Mexico, Colorado, bla, 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 segalanya. Kalau saya, Texas A&M berarti The South, ya. Okay, next, ini dia, bagian-bagian, bagian state-state-nya, and then, di Intermezzo. Are you smart enough? What is the capital of the United States? Anybody? Unmute. Go ahead. New York. New York? Washington, DZ. Washington, DZ. Washington, DZ. Okay, not New York, man. What does stand for of DZ in Washington, DZ? Anybody? Unmute. District of Columbia. District of Columbia. Okay, you're smart enough. District of Columbia. Okay, go ahead. Which state is the Washington, DZ belong to? Washington, DZ itu di state mana? Tadi kan udah ada gambarannya tuh. Kira-kira di state mana tuh? Washington, DZ. California. California, you are wrong. Not one of in the 50 states. Jadi, nggak di 50 states. Okay, jadi dia ada satu kota kecil, tapi mungkin ke depan akan diperkembangkan untuk menjadi bagian dari state di US ya. Karena ini, Washington DZ itu nggak di bagian, nggak termasuk di 50 states. Capital of Texas. Anybody? Houston. Houston, Austin. Okay. Capital of California. Anybody? None of you? Tidak ada dari kalian? Sacramento. Sacramento. Okay. There we go. Which party is President Trump belong to? Republican. Republican. Nggak, mungkin nggak tahu. Ini lagi heboh-hebohnya. All right. Who is the Vice President? Yang dulu ya, yang bukan yang sekarang. Ini soalnya saya buatnya pada duduk. Siapa? Michael Paine. Mike Paine. Bukan Michael Paine. Michael Paine, ya? Which party is Joe Biden belong to? Pasti tahu. Democrat. Okay. The smallest state. I believe none of you can answer these questions. Rhode Island. The capital of New York. New York City. New York City. Albany. Okay. No. The biggest state. Minnesota. Minnesota. Okay. When is the United States presidential election? Gampang ya. Itu udah just di November 3rd kemarin. tapi itu hasilnya itu 2 or 3 days after work. Tiga hari setelah. Biasanya itu satu hari setelah. Biasanya langsung di hari itu tapi karena lagi pandemi jadi banyak surat suara yang dikirim dari mail yang dikirim dari pos itu yang masih belum dihitung. Okay. Who we are. Education USA ini adalah langsung di bawah depan luar negerinya Amerika and we are having 430 30 international student advising center in more than 175 countries. Jadi kita ini kita langsung di bawah depan luar negerinya Amerika dan ada 430 advising center di seluruh dunia dan ada beberapa itu di Indonesia. Dan Education USA is committed to promoting diversity of US higher education to help international students find their best way. Jadi kita itu memang bertugas untuk mempromosikan antif di United States jadi kita itu akan ngebantuin ngepromosikan akan ngebantuin dari awal sampai akhir dan kita akan benar-benar ngecek apa aja sih perbedaan dari kampus ini dengan kampus ini memang kita akan pelajarin banget gitu dan itu tugas kita Education USA dan kita juga ada Education USA advisor over accurate comprehensive and current information about the full range of higher education jadi kita ada beberapa advisor jadi kita itu memberikan informasi yang akurat yang komprehensif dan informasi yang sangat update sekali oke so if you have a question regarding studying in the United States and don't go and talk with somebody else you can talk with alumni pastinya ya kamu bisa ngomong dengan alumni tapi do not talk with somebody are not eligible to talk misalnya kayak orang kayak not getting experience misalnya belum pernah ada pengalaman ke Amerika Serikat tapi kamu kamu menanyakan informasi tentang Amerika ke mereka jangan talk with somebody else talk with the one who you believe that can give the unofficial or information that yang resmi gitu oke that's one of the option is Education USA oke Education USA services free one-on-one consultations free group consultations ada free informational session like today free departure orientation ada free college and graduate fair dan kita hari ini di minggu ini kita sedang meng celebrate International Education Week jadi kalian nanti bisa langsung tadi Jehan juga udah menyebutkan social media kita di Education USA Indonesia dan malam ini bertepatan dengan kita presentasi ini sedang ada webinar tentang POVL oke tapi mungkin waktunya karena webinarnya juga sudah mau selesai jadi kalian mungkin bisa ikutin webinar kita di besok tapi tetap ngomong English Professioncy Test karena ada macam-macam ya ada TOEFL ada IELTS terus ada Duolingo terus ada Pearson Academic Test jadi kalian bisa mengikuti sesinya mulai besok sampai dengan hari Minggu hari Minggu oh sorry hari Sabtu kita punya sesi sesi ada alumni sorry bukan alumni ada mahasiswa yang sedang kuliah di Amerika Serikat akan share pengalaman mereka kuliah di Amerika Serikat dan itu kita bagikan per segmen segmen untuk S1 S2 dan S3 so make sure you are going to our social media and don't forget to register jadi nanti kalian akan mendapatkan informasi yang sangat update dan yang pastinya yang akan bisa memberikan tambahan referensi buat kalian semua oke we have a lot a lot of a lot of activities ya program pastinya jadi kalau kalian mau mengundang kita misalnya there's going to be free of charge you don't have to pay anything yang kalian butuhkan cuma kita sesuaikan jadwal aja dan ketika jadwal saya oke dan jadwal kita oke dan kita we can present anywhere which is right now we are doing virtually jadi kita bisa akan melakukan dimanapun sebenarnya oke that's advisor assistant advisor assistances ini kita ini tugas kita kita akan ngecek CV atau resume evaluationnya kalian ngecek in AC kalian terus ada kita memberikan informasi tentang beasiswa untuk kalian juga and then we are going to give you help for the university admission other application requirement basically kita akan ngebantuin kalian from zero until you get accepted oke that's what we're doing oke nine advisor and eight center in throughout indonesia kalau saya itu ada di my america cakara US embassy cakara oke muhammad iqbal dan ada di pacific place juga ada finance antika dan ada tempat-tempat lain ini adalah advisor-advisor kita yang kalian bisa talk with them and because you are mostly of you are from in Jabodetabek jadi kalian bisa berbicara dengan kita yang di daerah jakarta oke and why study in the US oke I believe that some of you have your own reasons why do you want to study why do you want to take a step small step oke right now I'm doing a small step to pursue my education in the United States you have your own reason on that kenapa karena mungkin some of you might thinking about quality quality in the United States is the excellence terus kalian berpikir most prestigious top rank school in the world ada di Amerika Serikat tadi J.Han juga sudah menyebutkan top-top school itu kebanyakan itu ada di Amerika Serikat and then another reason choices I already mentioned saya sudah menyebutkan ke kalian tadi ada sekitar 4.000an kampus di Amerika Serikat thousands of accredited U.S. colleges and universities there's variety of program there's a wide range of school countless area of study and specialty degrees jadi kalian mau belajar apapun mau program apapun Amerika Serikat ada and then resources cutting edge technology and resources there's unparalleled research budget and lots stuff in domain funding blablabla dan segalanya networking and then okay right now if you're going to see that's not so a lot Indonesian students studying in the United States karena 8,000 9,000 lah 8,000 sorry hampir 9,000 8,000 something I don't know exactly the number but it's almost like getting like 900 tapi ini masih sedikit sekali we hope in the future you can get hope one of you can study in the United States and we can help you on that okay popular major in the U.S. ada business ada management ada engineering and math computer science ini sebenarnya gak hanya orang Indonesia tapi international student itu yang paling banyak memilih itu adalah business management engineering math and computer science ini yang top three tapi regardless of three popular major you can take any major you want in the United States apakah itu petroleum engineering I don't know like mining business accounting whatever any kind of major you can take in the United States alright kalau kalian bisa ngelihat sekarang Indonesia itu yang paling banyak ini ya ini ini persennya 27% tadi udah kita bahas juga oke I'm gonna talk a little bit on there we go oke this one oke U.S. educational system ya lebih dan kurang seperti ini gambaran ya hampir lebih hampir it's most likely having the same system ya like Indonesia selesai senior high school you can have three options you can go vocational and then you can go community college two years and then transfer two years into university ini sama juga which is like two plus two jadi dua tahun di community college and then kamu dua tahun transfer di universitas oke that's the second option the third option is university four years jadi langsung universitas seperti biasa seperti yang pada umumnya and then after four years and then you're going for master program two years and then doctoral program more than four years oke and then there we go typical application requirement this is the thing ini adalah typical application requirement walaupun nanti setiap kampus mempunyai peraturan dan tambahan tambahan requirement lain-lainnya tapi pada umumnya ini adalah syarat-syarat untuk kalian persiapan untuk sekolah ke Amerika Serikat oke kita lihat yang pertama satu persatu a completed online application form through university website ini kalian bisa langsung untuk ngecek bagaimana nge-submit aplikasinya kalian bisa go to the website US US website campus website and then you can submit online everything what you need to have to pay is application fee ada sekitar range about 50 until 100 dollar each university ada 50 ada 60 ada 70 80 dan 100 so admission exam scores ada English proficiency test ada TOEFL ada IELTS ada prison academic test ada Duolingo English test Duolingo ini adalah test yang paling baru sekali yang gampang sekali dan paling murah kalian bisa ambil testnya di rumah dan sekitar 40 dollar kalau dimandangkan dengan IELTS itu sekitar hampir 200 dollar itu cukup jauh ya bedanya so the Duolingo webinar is on Friday jadi kalau kalian ingin tahu tentang Duolingo kalian bisa check out dengan event kita dan itu pastinya itu di hari Jumat kalian bisa ngikutin ya sekitar jam 6.30 sampai 7.30 oke and then beside English proficiency test we're gonna have campus have required you to take standardized test itu namanya ada GRE like graduate record examination dan satu lagi GMAT ada business ini for business and management non-state one of study objective itu 2 sampai 3 AC ini kalian harus menuliskan alasan kenapa kalian memilih program yang ada di Amerika Serikat yang ada di campus tersebut ini adalah satu hal one of one of the factors that the most important factors in your applications you have to give reasons why you want to why do you want to take a program in that particular university ada transcript and diploma ada letter of reference ada recommendations jadi ini nanti ada misalnya kayak bos kalian atau dosen kalian yang akan memberikan rekomendasi word kalian itu 2 sampai 3 letters itu depend on campus interview for some university I can say 90% universitas di Amerika Serikat itu tidak interview apalagi kalau mengambil S2 kalau ambil S3 itu kebanyakan ada interview ada yang tidak jadi sebenarnya yang paling penting adalah you have to complete all the application ini dan make it perfect make it outstanding untuk AC kalian untuk nilai kalian interview tidak ada jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan aplikasi kalian itu sesempurna mungkin kalau ada interview pun paling sedikit sekali dan terakhir adalah supplemental additional application requirement dan ini adalah kalau ada kampus meminta setiap kampus beda-beda jadi ada yang supplemental application requirement jadi kalian you have to make sure with which university that you are applying to and kalian harus tahu apakah mereka itu meminta additional requirement yang lainnya gitu oke I think that's it that's what I want to say for you if you have a question nanti kalian bisa saya akan bisa menjawab pertanyaan kalian jadi ini adalah five step your five step to us study ada lima research your options financial studies complete your application apply for your student visas prepare for your departure ini adalah step-step untuk kalian yang ingin sekolah ke Amerika Serikat oke I'm gonna stop that here and then I'm gonna give it back to Jehan nanti kita mungkin kalau ada pertanyaan di sisi Q&A nanti saya akan menjawab pertanyaan kalian alright thank you terima kasih mas Iqbal thank you so much for the insights about education in USA and about what to prepare apa aja yang harus kita persiapkan terutama untuk masuk ke universitas USA thank you so much buat mas Iqbal for the questions you guys can hold it first karena kita bakal ada Q&A nanti di akhir materi jadi kita sekarang langsung aja ke materi kedua dari Bapak Kustiwan Sheriff PhD selamat malam Bapak selamat malam oke baik jadi beliau itu adalah siswa alumnus dari University of Kansas majoring in curriculum and instruction beliau juga merupakan lulusan dari Biasiswa Fullbright presidential PhD program and now he is a lecturer at English education department of State Islamic University of Sharif Hidetula Jakarta ok dapak Kustiwan the floor is yours thank you so much Jihan ok thank you alright so i was given a topic about English college 101 and then when i asked that guy he said so the language so i i am supposed to be speaking in Bahasa Indonesia but i can also speak in English as well so now i'm going to probably combine both languages sometimes i'm going to use English and other times i'm going to speak bahasa Indonesia alright let me share something with you so i got a single a single slide for you ok jadi topik yang diberikan sama saya itu adalah diantaranya bagaimana kita mempersiapkan Bahasa Inggris untuk belajar di Amerika jadi saya kebetulan S3 saya tadi sudah dijelaskan melalui Biasiswa Fulbright Presidential Scholarship dan tahun 2017 yang lalu saya menyelesaikannya ok secara singkat saya kira diagram ini ini diambil dari salah satu gagasannya dari Charles Mersia salah satu tokoh pengajaran bahasa Inggris jadi untuk saya bisa yakinkan anda nanti saya akan kaitkan slide ini dengan proficiency test yang tadi sudah disinggungi oleh pembicara pertama Bapak Muhammad Iqbal tentang bagaimana tes-tes yang perlu anda siapkan untuk membuat lamaran anda bisa sekolah di Amerika itu meyakinkan dan sekaligus bisa admitted di sana jadi bahasa Inggris yang harus anda siapkan adalah bahasa Inggris yang membuat anda itu benar-benar memiliki communicative competence communicative competence ini apa ada lima saya akan ukurikan satu-satu supaya ada gambaran yang jelas bagi anda sekalian yang pertama grammatical competence anda mungkin tahu bahkan dari SMP SMA bahkan sampai universitas anda pasti belajar grammar dan itulah terutama sampai tahun 90-an bahkan awal 2000-an sekarang mungkin sudah cukup banyak yang menerapkan pengajaran bahasa Inggris communicative tapi dalam hal bahasa Inggris maka anda harus mempelajari bahasa Inggris itu yang memungkinkan anda memiliki yang disebut dengan communicative competence karena hanya dengan communicative competence ini anda akan menjadi atau bisa menjadi seorang mahasiswa yang bukan hanya efektif dan efisien tapi juga bisa berhasil menjalankan fungsi-fungsi akademik baik dalam kelas maupun di luar kelas baik terkait dengan hal-hal yang bersebut akademik membaca menulis maupun berinteraksi dengan masyarakat sosial secara umum yang pertama grammatical competence tapi grammar yang dibutuhkan di sini adalah grammar yang practical practical grammar grammar yang memungkinkan anda untuk communicate your ideas mungkin anda akan merenung di sini bagaimana saya bisa belajar grammar tapi grammar itu yang memungkinkan anda untuk menjadi seorang yang competent dalam menggunakan bahasa Inggris artinya begini anda jangan belajar grammar untuk grammar tapi saya itu ingat pendapat dari seorang pakar pengajaran bahasa Inggris namanya itu Smith tahun kita tahun 2000-an salah satu gagasannya itu adalah bahwa yang paling penting itu bukan grammar tapi disebut dengan vocabulary 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 tidak dalam arti sempit vocabulary dalam arti luas termasuk chunks chunks itu adalah untian-untian ide artinya kelompok-kelompok ide yang kecil-kecil kemudian dirangkum menjadi besar misalnya saya mau beli sesuatu di kewarung apa yang harus saya bilang jadi di sini anda fokusnya kepada vocabulary dalam bentuk chunks di situ ada nuansa grammar tapi grammar itu semata-mata digunakan bagaimana chunks ini atau expressions ini bisa membantu anda mengungkapkan apa yang ingin anda sampaikan itu salah satu contoh oke nanti akan kita lihat lebih lanjut contoh yang lain jadi practical grammar adalah grammar yang memungkinkan anda untuk menggunakan bahasa bukan menguasai secara teori secara knowledge tapi benar-benar mendukung anda untuk mengungkapkan ide dan gagasan yang kedua discourse competence ini berkaitan dengan discourse discourse itu artinya teks dengan organisasi bahasa misalnya bagaimana teks itu bisa coherent coherent itu artinya menyampaikan gagasan dengan jelas bagaimana satu unsur dalam teks dengan unsur yang lain itu terjalin satu sama lain ini bisa dalam writing bisa juga dalam speaking tapi anda harus mampu mengungkapkan itu seorang mahasiswa yang baik adalah ciri-ciri teks yang kohesif artinya terkait satu sama lain yang menunjukkan organisasi itu yang efektif dan efisien ini adalah discourse competence cirinya seperti itu misalnya pada saat anda menulis tadi personal statement disini ada bicara tentang discourse competence bagaimana argumen yang anda buat didukung oleh evidence yang kuat itu akan membangun statement yang sangat kuat untuk menunjukkan bahwa anda adalah seorang kandidat yang kuat dan bisa berhasil untuk sekolah di Amerika misalnya ini salah satu contoh saya saja so discourse competence berikutnya adalah actional competence anda belajar bahasa inggris ini yang paling penting untuk dalam konteks campus artinya bahasa inggris itu harus memungkinkan anda untuk menjalankan peran-peran dan fungsi-fungsi sebagai seorang mahasiswa bagaimana anda membuat presentasi bagaimana anda menulis esai bagaimana anda melakukan literature review atau studi literatur bagaimana anda membuat critique for example ini adalah actional competence jadi belajar bahasa inggris jangan lupa actional competence jadi ada keterampilan-keterampilan tertentu yang basisnya adalah fungsi bahasa fungsi bahasa inggris karena anda ke Amerika mau sekolah berarti fokus utamanya adalah bagaimana bahasa inggris digunakan dalam konteks belajar di Amerika satu bagaimana membaca yang efektif bagaimana menulis esai yang baik bagaimana anda memberikan presentasi yang efektif sebagai seorang mahasiswa actional competence jadi ini juga penting pada saat anda mempelajari bahasa inggris berikutnya socio-cultural competence ini penting juga jadi belajar bahasa inggris itu bukan hanya bahasanya saja tapi socio-cultural juga kaitannya dengan konteks anda misalnya mau sekolah di Amerika di kampus ada culture-nya tersendiri bagaimana anda berinteraksi dengan dosen bagaimana anda berinteraksi dengan sesama mahasiswa termasuk bagaimana bahasa digunakan dalam konteks itu ada tersendiri berikutnya ketika anda misalnya mau berinteraksi dengan masyarakat luas dengan konteks sosial anda mau pergi mungkin ke katakanlah ke walmart misalnya ke toko retail yang cukup terjangkau di sana bagaimana anda berinteraksi dengan penjaga tokonya bagaimana anda membayar transaksi ini bagian dari satu tadi terkait dengan actional competence tapi juga socio-cultural competence ketika anda ber tegur sapa misalnya dengan seseorang yang tidak ada kenali jalan dan lain sebagainya terakhir adalah strategy competence belajar bahasa inggris juga harus mendorong anda menjadi seorang pembelajar seorang pengguna bahasa inggris yang memiliki yang namanya strategic competence artinya anda tahu strategi-strategi apa dalam komunikasi yang bisa anda gunakan misalnya gini ada dalam bahasa strategi avoidance ini avoidance strategy ini pada saat anda menggunakan bahasa inggris terbersih dalam pikiran anda ada satu ide misalnya katakanlah merdeka belajar tapi anda tidak menemukan kuasa kata yang pas untuk ide ini maka anda avoid that idea and find another similar idea ini salah satu strategic competence kadang-kadang anda itu menghindari satu ide hanya karena anda tidak merasa yakin untuk mengungkapkannya secara akurat anda perlu mencari ide lain yang mungkin memberikan anda lebih nyaman ini sepertinya strategic competence pertanyaan berikutnya bagaimana saya bisa mendapatkan semua kompetensi yang lima ini oke jangan susah-susah kalau anda belajar TOEFL secara baik secara fokus maka kelima aspek ini sudah ada di dalam proficiency test yang namanya TOEFL saya jelaskan sedikit saya orang yang mengalami hampir semua jenis ada bentuk test TOEFL mulai dari yang prediction di Indonesia ada yang namanya prediction yang dikeluarkan oleh institusi tidak resmi tapi menggunakan materi seolah-olah TOEFL padahal bukan sesungguhnya oke saya tutup dulu ini berikutnya saya juga pernah ikut test yang namanya ITP TOEFL test oke itu sebetulnya satu level di bawah international PBT atau test TOEFL international yang paper-based oke yang tulis terakhir sebelum saya ke Amerika tahun 2009 saya mengikuti test TOEFL yang namanya IBT atau internet-based TOEFL nah terutama yang terakhir Indonesia ini termasuk negara yang kalau ke Amerika tidak akan diterima lagi dengan menggunakan test TOEFL yang PBT jadi harus IBT makanya tadi Pak Muhammad Iqbal menunjukkan hanya disebut IBT di sana karena memang Indonesia dianggap negara yang sudah bisa melaksanakan IBT dan tidak bisa lagi menggunakan PBT nah IBT ini sudah mendekati hampir sama IBT ini internet-based TOEFL ini hampir sama dengan IELTS jadi kalau dulu dalam PBT yang paper-based TOEFL itu anda diuji ada satu reading dua listening tiga saja kan yang ketiga structure and written expression seolah-olah grammar yang ketiga ini nah sekarang tidak ada lagi sekarang empat-empatnya ada speaking di IBT ini ada reading ada listening dan ada writing jadi semuanya aktif semuanya diujikan dengan total skor adalah 120 ya masing-masing 30 maksimal jadi kalau anda skornya maksimal 120 tapi kalau anda skornya bisanya rata-rata di Amerika itu persis seperti dibilang tadi Pak Muhammad Iqbal lebih dari 80 jadi 80 ke atas kalau anda mau diterima macam-macam beda-beda jadi pada saat anda mendaftar beasiswa misalnya ataupun bukan beasiswa tiap kampus punya patokan tersendiri skor berapa tapi intinya kalau anda teliti dan cermati bagian-bagian dari S2 Full IDT ini ini kelima kompetensi yang saya jelaskan tadi tergambar di sana misalnya begini pada saat listening listening dalam IBT Tufel dulu dalam PBT dalam tes yang berbasis paper anda itu tidak boleh mencatat pada saat listening sekarang itu disarankan anda itu harus mencatat harus take notes pada saat listening dalam IBT karena kalau tidak take notes anda tidak bisa menjawab dan kegiatan yang real dalam kontes belajar-mengajar di Amerika pada saat anda mendengar ya anda harus mencatat oke dan inilah yang ada di Tufel terkini Tufel IBT termasuk juga speaking speaking itu bukan hanya speaking tentang akademik memang banyak tentang situasi akademik tapi ada juga aspek-aspek yang terkait dengan interaksi sosial terutama yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa bagaimana anda misalnya mencari akomodasi dan lain sebagainya tapi intinya lima keterampilan yang tadi saya sebut grammatical competence discourse competence socio-cultural competence strategy competence ini semua kelima-limanya itu tergambar jelas di dalam test Tufel jadi bagaimana caranya fokus anda belajar Tufel yang baik sehingga mendapat skor yang di berapa skor yang dibita kalau untuk Tufel internet-based Tufel yang paling aman sebetulnya adalah sekitar 88 itu skor yang aman tapi ada juga kampus program studi tertentu misalnya hukum prodi-prodi hukum prodi arsitektur dan lain-lain itu meminta skor yang jauh lebih tinggi kadang sampai 100 jadi rata-rata anda harus punya band skor sekitar 25 dari 30 dan itu angka yang sangat tinggi sekali jadi bagaimana belajar Tufel harus memberikan arahan bagaimana anda mengembangkan kompetensi yang 5 tadi jadi belajar Tufel yang baik pelajari semua trik-triknya sekarang adalah zaman yang tidak terbatas resources banyak sekali di Youtube di internet dan lain sebagainya yang penting anda punya mentor anda punya orang yang bisa diajak diskusi untuk memberikan arahan bagi anda intinya sekali lagi 5 kompetensi yang tadi itu memang anda perlukan untuk menjadi seorang mahasiswa yang sukses di Amerika bagaimana caranya silahkan anda pelajari Tufel terbaru ITT itu akan menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi di Amerika ketika anda berinteraksi baik di kelas di lingkungan kampus maupun di lingkungan sosial sampaikan sebagai pemantik diskusi kalau ada pertanyaan lain tentang kompetensi dan bagaimana anda mempersiapkan bahasa Inggris sebelum anda pergi ke Amerika untuk belajar di sana nanti bisa ditampaikan dalam sesi diskusi demikian dikembalikan ke Jihan baik terima kasih Bapak Kusiawan sudah sangat jelas pemaparannya tentang cara efektif belajar bahasa Inggris untuk persiapan kuliah di Amerika tadi sudah dijelasin ya ada lima kompetens dan lima kompetensi itu bagaimana caranya untuk mendapatkannya kita harus belajar Tufel di Aklus Tufel Nyer oke so we move on to the next session which is Q&A question and answer baik akan dibuka tiga pertanyaan untuk peserta harap di unmute microphone-nya lalu silakan seduka nama dan instansinya instansinya masing-masing silakan yang ingin bertanya tiga pertanyaan dulu halo ini saya boleh saya tanya iya boleh silakan oke halo nama saya Lampiarna Baban saya dari SMA Negeri 2 Surabaya and I have this question so I'm planning to take my bachelor's and maybe master's degree in the US right and a friend told me if I'm not wrong that education USA provide us like counselors so how to approach those counselors because I got a lot of questions for bachelor's degree for application requirements thank you thank you for the questions I'm going to type my email probably you can reach me through email okay there we go or you can type you can add my whatsapp number okay I'm going to give you more detail about how you how you can approach us to get help for your admissions application and everything all right okay ito aja mbak zian okay is that clear yes thank you so much sure no problem okay okay then next question mungkin ini di zone group chat nih peserta namanya Kak Deden Daylami Majid dia kayaknya gak bisa unmute karena dia lagi ada trouble ya saya akan ask the question jam jakah yang harus dipersiapkan dalam membuat essay yang baik terima kasih I think this question goes to Pak Kustiawan Sharif please do answer Pak very good very good question ya ini memang kalau saya boleh katakan yang paling menentukan kesuksesan Anda sebagai seorang mahasiswa di Amerika adalah kekuatan Anda dalam menulis essay karena di dalam kelas memang ada interaksi lisan meskipun tidak terlalu extensive artinya terbatas saya kebetulan waktu S3 itu mengambil dua kelas dengan anak-anak S1 dan kebanyakan itu kebetulan kelasnya kelas sedang saja artinya mata kuliah political economy waktu itu kebetulan saya bagian dari minor program saya jadi interaksinya itu sangat terbatas kalau untuk kemampuan speaking tapi kemampuan yang paling gandalkan dan paling menentukan kesuksesan Anda sebagai mahasiswa itu adalah mahasiswa di Amerika maksud saya adalah yaitu kekuatan membuat essay kekuatan kekuatan kemampuan Anda untuk melahirkan sebuah tulisan yang baik sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh dosen dosen yang masing-masing itu punya kriteria sendiri-sendiri tentu saja tapi pada umumnya kekuatannya adalah atau yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana Anda secara efektif mungkin mengungkapkan gagasan pada saat menulis bagaimana mengungkapkannya oke ini ya kebedaannya yang paling diinginkan di Amerika itu di kampus-kampus Amerika itu bukan menunjukkan bahwa Anda memahami sesuatu berdasarkan bacaan bukan itu tapi yang pertama Anda itu harus menunjukkan bahwa Anda punya yang namanya synthesis skill Anda punya kemampuan mensintesis sintesis itu artinya merangkum beragam informasi oke kemudian menyajikannya sesuai dengan argumen yang ingin Anda bangun misalnya itu yang pertama yang kedua bagaimana menulis essay yang baik banyak sekali panduan praktis tentang hal itu tapi yang paling penting prinsip yang menyeluruh adalah bahwa Anda itu harus punya klaim dan klaim itu harus dibuktikan dalam argumen yang kuat itu yang paling penting jadi tidak cerdas atau tidak terlalu cerdas kalau Anda hanya menunjukkan saya sudah paham buku ini buku ini mengatakan ini itu tidak menarik bagi dosen di Amerika yang paling penting itu what do you think about that oke so kemampuan Anda untuk mengkritisi sebuah karya sebuah tulisan sebuah ide sebuah gagasan yang memunculkan pendapat Anda sendiri itu yang paling penting penting Anda tunjukkan di dalam karya tulis Anda termasuk dalam essay jadi essay yang baik adalah yang original itu dikemas dengan apa namanya dengan 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 reasoning yang kuat dan dengan claims yang terukur mengacu kepada evidence yang Anda punya oke bagaimana argue tentang satu gagasan yang Anda punya Anda bisa mengambil ide orang lain tapi semata-mata untuk men-support gagasan Anda jadi bukan hanya deskriptif Anda tahu sesuatu berdasarkan buku yang Anda baca tapi Anda harus how do you think how that book makes sense to you in what way jadi selalu ada tingkat kekretisan yang baik ada kedalaman dalam berpikir ada reasoning yang kuat termasuk juga ada kejelasan dan kekuatan dalam menyediakan argumen dan Anda ingat essay itu biasanya tidak banyak argumennya cuma satu argumen besar yang kupas secara rinci oke dengan fakta-fakta yang Anda sampaikan dengan bukti-bukti yang Anda berikan dan juga dengan kekuatan tadi logical thinking yang Anda punya oke dan pada akhirnya bermuara kepada seberapa efektif Anda dalam menggunakan bahasa Inggris dalam tulisan Anda oke tapi bukan semata itu karena Anda bagus dalam menulis biasanya Anda juga punya kekuatan berpikir atau kemampuan berpikir kritis yang baik oke saya akar itu berargumenlah oke thank you so much Pak Kustiwan oke is there any questions aku mau remind lagi untuk para peserta tak apa di unmute aja ya oke 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 I have a question go on oke well my name is Anissa Marsevan so I usually found in the requirements in the BSS di luar negeri ada jumlah kata untuk esainya nah I wonder which one is the best or the better one long essay with obviously good content but sedikit bertele-tele or a short essay yang benar-benar padat kayak gitu Kak that's it thank you oke sorry Anissa mau nanya ke materi keberapa kedua Kak oke Pak Kesewan silahkan alright thank you very good question again ya jadi dosen itu punya acuan biasanya termasuk jumlah kata apakah seribu apakah seribu lima ratus dan itu penting diperhatikan jangan semata jangan sekali kali anda bermain dengan itu misalnya lebih sedikit gak apa-apa atau kurang sedikit begitu jadi ketika anda bisa melakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh dosennya berarti anda sudah memenuhi kapasitas yang diinginkan karena begini dosen itu tidak semata-mata menentukan seribu kata anda harus membuat essay karena dalam seribu kata itu ada yang namanya bagaimana anda efisien mengungkapkan gagasan jadi kalau misalnya ini masih panjang anda harus berpikir cara yang lain untuk mengungkapkan gagasan yang sama dengan bahasa yang lebih singkat dengan bahasa yang lebih efisien karena mahasiswa yang baik mahasiswa yang berhasil adalah yang mampu berkomunikasi akademik secara efisien jadi saran saya yang bertele-tele tentu tidak baik sekali lagi di Amerika dalam mengungkapkan gagasan bahkan ketika anda menulis gagasan utama anda harus disampaikan di kalimat pertama tidak ada yang bertele-tele kecuali itu jenis atau genre yang berbeda di dalam tulisan tapi untuk tulisan akademik harus jelas anda harus straightforward apa idenya apa argumennya lalu anda kupas itu semua tapi tetap kenapa dosen memberikan anda jumlah kata karena itu untuk menguji kemampuan anda dalam mengungkapkan gagasan oke seberapa efisien anda bisa menggunakan bahasa inggris yang anda miliki di dalam mengungkapkan gagasan kalau anda ternyata tidak mampu mengungkapkan gagasan dalam jumlah kata yang disebutkan berarti anda masih perlu banyak belajar lagi oke untuk menjadi seorang penulis yang baik penulis yang efisien sehingga bisa mengungkapkan gagasan yang banyak atau yang besar dalam jumlah kata yang sangat efektif dan efisien itu oke jadi stick terhadap jumlah yang diberikan oleh dosen dan itu sudah ada takarannya dan ada target-target yang diinginkan oleh dosen pada saat memberikan tugas seperti itu ya saya kira demikian untuk pertanyaan yang ini oke baik apakah ada yang ingin ditanyakan lagi is there any questions atau mungkin di chat room di chat room ini ada pertanyaan satu yang oh iya ini ya oke jadi jadi dari Muhammad FR from physics UIN Jakarta untuk narasumber pertama yaitu Mas Iqbal apa yang didahulukan nih apakah biasiswa dulu atau daftar ke UNIF-nya dahulu oke untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad sebenarnya at the same time kamu nge-apply dan kamu nge-apply biasiswa dan kamu nge-apply kampus itu lebih bagus tapi gini kalau misalnya kamu nge-apply biasiswa full break misalnya mungkin tadi Pak Kusti Pak Kustiwa nanti bisa menjelaskan full break itu dia kalian nge-apply biasiswanya dulu baru nanti kampusnya belakangan kalau misalnya LPDP kamu bisa either kamu nge-apply LPDP-nya dulu atau kamu nge-apply kampusnya dulu which is that's possible both way jadi it's depend tapi kalau saran saya kamu nge-apply mungkin seperti itu oke oke baik terima kasih Mas Iqbal oke maybe we can move on to the next question untuk questionnya untuk Pak Kustiwan bagaimana sih step by step belajar bahasa Inggris atau didak di masa pandemi ini baik ini pertanyaan yang juga sangat bagus oke sebelum menjawab pertanyaan yang ini saya singgung terlebih dahulu yang disampaikan tadi oleh Mas Iqbal ya berkaitan dengan Fulbright betul sekali jadi Fulbright itu apa namanya punya persyaratan tersendiri untuk dinyatakan sebagai seorang kandidat ini diterima setiap menjadi calon yang akan disebutnya dengan placement ya jadi diterima dulu di Fulbright kemudian ada proses yang punya placement ke universitas oke jadi pada saat diterima di Fulbright ini ada persyaratan tersendiri dan pada saat akan placement ini kampus-kampus juga punya persyaratan yang berbeda-beda artinya termasuk dalam hal bahasa Inggris misalnya kalau untuk diterima sebagai seorang candidate salah satu persyaratan bahasa misalnya IBT-nya katakanlah 88 oke ini sehingga Anda bisa dinyatakan diberi award oke untuk belajar di Amerika tapi itu masih tergantung kepada placement test nanti placement ya maksud saya placement atau penempatan Anda akan di kampus mana dan biasanya kampus-kampus ini punya apa namanya persyaratan-persyaratan tersendiri termasuk bahasa Inggrisnya bisa jadi bahasa Inggrisnya lebih tinggi misalnya yang diminta oleh kampus Anda bahkan bisa menyebut kampus tujuan Anda meskipun tidak ada jaminan bahwa kampus yang Anda sebut itu akan menjadi kampus pilihan Anda pada akhirnya tidak ada jaminan tapi boleh mengusulkan mana kampus mana yang akan Anda tujuh tapi pada saat menyebutkan kampus itu bisa jadi kampus yang Anda tujuh itu meminta misalnya nilai tuple IDT yang lebih tinggi dari yang sudah Anda dinyatakan dulu sebelumnya di seleksi Fulbright misalnya jadi ada tahapan kadang ada kandidat yang tidak berhasil ke Amerika hanya karena tidak mendapatkan tempat atau universitas yang bisa menerima jadi pada saat placement dia tidak memenuhi persyaratan yang diminta oleh universitas ini perlukan kalau mau apply untuk Fulbright scholarship jadi tahapan tahapan yang cukup panjang oke berikutnya bagaimana cara otodidak ini yang paling penting bagaimana caranya saya termasuk pembelajar otodidak bahasa Inggris saya tidak pernah ambil kursus secara khusus jadi yang saya ikuti itu mengikuti proses pembelajaran di kelas secara baik dengan penuh semangat yang kedua Anda pada saat melakukan otodidak sebaiknya Anda mencari satu mentor yang bagus guru yang baik dosen yang baik yang pertama karena orang mentor yang baik yang punya pengalaman misalnya pernah studi di Amerika itu akan memberikan arahan yang sangat praktis dan sangat betul-betul bermanfaat bagi Anda yang kedua carilah buku buku yang punya reputasi yang baik jadi jangan tidak random Anda cari sekarang sudah banyak sekali buku-buku tentang bahasa Inggris untuk otodidak dan cari review-nya bagaimana orang-orang yang sudah menggunakan buku ini misalnya buku-buku tentang IBT sudah sangat banyak tapi bagaimana misalnya untuk masing-masing skill untuk speaking ini banyak buku-buku yang dikeluarkan oleh katakanlah misalnya University of Michigan itu banyak sekali buku-buku speaking yang bagus itu yang saya maksud dengan buku-buku yang punya kaliber buku-buku yang punya reputasi dan sekarang tidak sulit untuk mencari reviews oleh orang-orang yang pernah menggunakan buku itu jadi satu cari mentor yang baik yang mengerti yang bisa memberikan arahan praktis dan bermanfaat karena punah pernah punya pengalaman yang relevan dengan studi di Amerika yang kedua cari resource dalam hal ini buku misalnya yang betul-betul credible dan memiliki reputasi bagi para pengguna yang bisa dicari di internet dari sisi reviews tentang buku tersebut saya kira demikian ya oke thank you so much Pak Kostiwan i think we have the last question from Zoom group chat Pak Rahmiya you can okay thank you for the chance well my name is Rahmiya Nurhiraki from Universitas Mahabodra Mama Yaminsolo Sumatera Barat i wanna ask for our speaker second speaker pak mister mister serif as we know that in USA itu hidupnya cukup besar gitu kan dalam sehari kita bisa menghabiskan 5 dolar gitu nah untuk kehidupan di sana apakah besiswa besiswa yang nanti atau scholarship that we will get later we can get full or just for our our study ya as final orang di sana pun juga yang kuliah mereka nyicil gitu nyicil kayak ada ada di sana tuh semacam bank untuk orang-orang yang mau kuliah gitu luar biasa juga gitu uang kuliahnya gitu nah jadi scholarship yang kita dapat dari pemerintah atau scholarshipnya besiswa yang nantinya bakalan kita dapat itu full untuk kuliah dan juga kehidupan di sana atau kayak gimana mister that's my question thank you ini pertanyaan yang cukup menarik jadi begini yang pertama besaran biasiswa itu tergantung sponsornya tergantung siapa yang memberikan biasiswa itu ada yang full ada yang partial ada yang 50-50 misalnya antara sponsor itu dengan negara di mana si kandidat itu berasal jadi Anda pastikan bahwa Anda melamar biasiswa dan tahu seberapa besar biasiswa itu akan diberikan nah kalau Anda sudah tahu bahwa biasiswa itu sifatnya full dan akan Anda terima dan meng-cover hampir semuanya maka jangan khawatir ya misalnya Fulbright atau LPDP itu sudah memperhitungkan tergantung Anda ini memilih kampus di mana kalau kampus misalnya di Midwest yang cenderung biaya hidupnya lebih murah mungkin itu agak berbeda misalnya dengan kampus-kampus yang ada di daerah Florida misalnya atau daerah Washington DC dan lain-lain jadi biaya hidup di tiap kota itu berbeda-beda tapi jangan khawatir kalau Anda dapat biasiswa dari sponsor yang memiliki reputasi yang baik salah satunya ini tentu saja yang paling prestisius adalah Fulbright itu sudah dihitung di mana kota Anda dituju maka sebesar inilah minimal yang akan meng-cover semua kebutuhan hidup Anda termasuk untuk kebutuhan bayar rumah makan kalau bayar kuliah kan itu sudah otomatis dibayarkan melalui kampus ya itu berikutnya bahkan Fulbright itu punya opsi begini kalau Anda misalnya punya kemampuan yang baik kemampuan yang baik dan bisa diterima di sebuah universitas yang bagus sekali tapi tidak mencukupi karena Fulbright itu punya batas maksimal Anda itu tidak boleh melebihi misalnya 40 ribu dolar setahun katakan nah kalau Anda menunjuk mengusulukan sebuah kampus yang lebih mahal dari itu tapi Anda sebetulnya diterima di kampus itu jadi ada opsi Anda nombok gitu ya jadi ini semata-mata untuk memberi peluang Anda mencapai atau meraih pendidikan sesuai dengan yang Anda inginkan dan sesuai dengan kapasitas yang Anda miliki tapi tetap biasiswa itu ada batasnya ada tangkarannya dan kalau lebih itu Anda harus meng-covernya jadi pastikan baik-baik jenis biasiswanya apakah full atau partial dan lain sebagainya kalau full jangan khawatir pasti akan bisa meng-cover kebutuhan Anda dimanapun Anda tinggal oke oke i think is that clear oke i think that's clear oke so this is the last call for everyone who wants to ask questions okay i think i think that's it okay thank you so much maybe for the next from each of the speakers i think the first one that should melontarkan closing statement apa materi pertama iqbal silahkan oke i don't know what kind of closing statement that i have to say tapi satu hal yang harus yang jadi saya sangat sangat apa sangat mesmerized ya dengan topik tadi dengan Pak Kustiwan Syarif bicarakan seperti saya di kelas benar pak oke i love so enjoy about your your presentation dan banyak hal yang saya ambil dari Pak Kustiwan tadi menyebutkan bahwa you have to practice practice and practice 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 make perfect oke kalau misalnya bahasa inggris kalian tidak begitu confidence you have to practice make a group oke small group that's what you can do right now oke jadi jangan expect lebih expect besar dulu expect a small dulu udah kecil practice your english that's the that's the way how you can go bigger dari yang kecil dulu akhirnya kamu bisa bigger so jadi education USA is so helping out jadi kita akan sangat ngebantu kalian Pak Kustiwan juga alumni dari Amerika Serikat akan ngebantu kalian kalau ingin practice english atau misalnya kalian mau nanyakan aplikasi anything kalau nanyakan motivasi we can help oke mungkin practice make perfect what you have to do is practice practice and practice nothing else you can do that's it oke that is such an from Mas Iqbal oke the next is from Pak Kustiwan alright so this is a closing statement from me oke because i am an english lecturer an english teacher oke um learn english explore possibilities and grab opportunities that's all yes oke oke it's so short but clear oke so thank you thank you so much kepada speakers kita kali ini yang sangat-sangat keren banget gak kuat banget aku sebagai moderator juga sama Mas Melayu Ting juga sama materi yang disampaikan oleh kedua speakers kita kali ini thank you so much for the opportunity thank you so much for materi yang sudah disampaikan thank you so much so what is it practice 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 you have a perfect english okay so thank you so much Mas Iqbal and Pak Kustiawan Sharif my pleasure thank you thank you for this opportunity nice to meet you Pak Iqbal thank you sama-sama Pak Kustiawan Pak Kustiawan thank you so much okay thank you thank you you're welcome okay so go on with the host kembali lagi kami ucapkan ya sebesar-besarnya kepada para speaker kita Pak Kustiawan Sharif PhD as a full-prite alumnus and from education USA advisor Pak Muhammad Iqbal dan terima kasih banyak telah mengisi sesi talk show English Catholic 101 a best practice to prepare for US study nah benar-benar sesi yang sangat informatif dan memberikan banyak insight ya serta pengetahuan yang baru untuk kita and good luck everyone yang ingin mengejar mimpi kalian sampai ke US semoga ketika apply dan proses admissionnya dilancarkan serta dimudahkan ya so good luck everyone keep practice and practice and practice a lot of practice ya and terima kasih banyak untuk moderator kita K.A.J. Han selaku project advisor at American Corner yang telah memimpin berjalannya diskusi kita pada malam hari ini ok so we move to the next agenda ok we move to the next agenda adalah Activist 2020 nah dimana Activist 2020 alright guys so let me say again thank you so much and see you next time goodbye everyone ok thank you thank you so much 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 thank you sir have a good night everyone bye 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 thank you my brother ok cool ok let's just proceed the next section so Activist 2020 Activist sendiri ini stand for American Corner Activity Festival yang diadakan setiap tahunnya di American Corner UIN Jakarta nah tahun ini Amkor UIN mengadakan tiga perlombaan yaitu photo and caption vlog and quizzes dan dalam event ini kita ingin mengajak semua orang untuk terus melakukan aktivitas dan berkarya walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19 yang membuat orang-orang terbatas dalam melakukan banyak hal nah dengan ini kami berharap bahwa semangat produktif yang diusung Active 2020 bisa dilanjutkan oleh teman-teman semua di sisa tahun 2020 ini dan tahun-tahun yang akan datang dan bagi kalian yang penasaran mengenai dengan jadwal yang pertama adalah untuk foto and caption and vlog batas pengumpulan karya adalah sampai tanggal 25 November jadi diingatkan lagi kembali sampai tanggal 25 November guys pukul 11.59pm dan yang kedua adalah perlembaan quizzes akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 November dan untuk closing ceremony dan announcement yang juara akan dilakukan pada tanggal 28 November jadi kalian wajib banget buat attend closing ceremony kita supaya kalian bisa dapat hadiahnya juga jadi silahkan dipersiapkan karya kalian bakal ada reward berupa uang tunai yang bisa kalian dapatkan dan kami berharap menjadikan event ini untuk senantiasa teman-teman bisa develop diri kalian jadi selamat menikmati semua dan kita kemudian kemudian agenda oke next slide thank you so much everyone for joining us in this evening such a great discussion and insightful material and don't forget to visit us and find out more information about our activity and see you guys in another event see you guys bye-bye thank you semuanya yang udah join thank you thank you so much thank you so much bye-bye nantikan ya apa activity lainnya dari Amkor OIN jadi kalian stay to beberapa sosial oke thank you semuanya yang anak OIN selamat menjalankan UTS ya kalau gak segera ya kak thank you guys udah boleh live bye-bye izin live kak terima kasih ya semuanya udah attend acara kita pada malam hari ini see you in another event you're welcome you're welcome you're welcome you're welcome you're welcome you're welcome bye you're welcome bye you're welcome you're welcome